Israel melancarkan serangan balasan di wilayah berpenduduk di jalur Gaza selesai diserang Hamas. Namun dalam serangan tersebut Israel diduga menggunakan senjata yang dilarang secara internasional. Pasukan Israel menghujani bom fosfor putih di langit Gaza. Dalam video meredar tampak video asap putih menyelimuti kota Gaza. Hal itu membuktikan bahwa Israel memang menggunakan senjata terlarang itu untuk menyerang Palestina. Selain itu dalam video lainnya disebutkan bahwa Israel juga menggunakan senjata serupa di Lebanon Selatan. Israel melawan Lebanon karena pasukan ternamanya Hezbollah ikut membantu Hamas menyerangnya. Gambar ini pun juga dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui akun media sosialnya. Mereka menyebut bahwa Israel menggunakan bom fosfor di wilayah Kerame di utara Gaza. Rami Abdu, Presiden Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa Mediterania berbasis di Genewa juga menyatakan hal serupa. Ia menyebut bahwa pasukan militer Israel menggunakan senjata fosfor di daerah padat penduduk di parat laut kota Gaza. Human Rights Watch yang berbasis di New York sebelumnya juga melaporkan bahwa Israel menggunakan fosfor dalam serangannya di jalur Gaza. Diketahui bahwa penggunaan bom fosfor untuk berperang sudah dilarang secara internasional. Meski begitu, kabar ini belum mendapat tanggapan dari pihak Israel. Dan Wall Tribune AIDS sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.